Intro Indahnya Ramadhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibn Abbas radiyallahu anhuma telah meriwayatkan Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam zakat al-fitri Tuhratan lissa'imi minal lagwi wal rafati Wa tu'matan lil masakin Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam telah memfardukan zakat fitrah Untuk membersihkan jiwa orang yang berpuasa daripada perkara yang sia-sia dan perkara yang dusta Ia juga sebagai makanan dan kelazatan bagi fakir miskin Lelaki dan juga perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan Bertujuan membersihkan diri dan menyucikan jiwa mereka yang berpuasa daripada perkara-perkara yang sia-sia Sedang pendengar rahimakumullah Berdasarkan mazhab al-imam syafi'i Waktu wajib membayar zakat fitrah bermula dengan tenggelamnya matahari pada hari terakhir Ramadan iaitu malam hari raya Manakala waktu sunat pula adalah sebelum solat hari raya dan makruh jika menangguhkannya sehingga selesai solat tersebut Puasa orang yang tidak membayar zakat fitrah tidak sempurna dan tidak diterima oleh Allah SWT Selagi belum membayar zakat fitrah tersebut Kerana dalam satu riwayat Nabi SAW telah bersabda Puasa Ramadan seseorang itu bergantung di antara langit dan bumi sehingga ditunaikan zakat fitrah Justru sama-samalah kita menunaikan kewajipan menunaikan zakat fitrah InsyaAllah semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT Dan puasa kita bertambah gemilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh